Oke teman-teman, semuanya gue, Green City, dan di video kali ini kita bakal bahas profitan dari item Fireplace. Dan kalau misalnya kalian bakal nanya, bang kenapa kita bakal profitan item Fireplace bang? Emang yang laku bang? Jawabannya adalah, ya teman-teman, karena Fireplace itu adalah salah satu bahan yang penting banget untuk dua buah masing. Yang pertama, Poker Lighter. Yang kedua adalah Fossil Brush. Dan mereka doanya butuh Fireplace, teman-teman. Orang gak mau nge-break Golden Block? Ya, karena capek teman-teman, mereka lemah gitu. Jadi otomatis mereka bakal langsung cari Fireplace biasanya ya. Otomatis kalau kita masing Fireplace, kita bakal cuan banget. So, tanpa luweb-bacet, langsung kita tegas aja ke materialnya. Tapi sebelum itu, kita bakal roll intro dulu dan gue pengen kasih tau sesuatu. Oke teman-teman, kita langsung aja ke bahan-bahannya. Tapi sebelum itu, gue pengen kasih tau dulu. Kan tadi gue sempat bilang Fireplace itu laku banget untuk orang yang masing Poker Lighter sama Fossil Brush, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian misalnya pengen masing ini, kalian pengen lanjutin ke step berikutnya, jadikan Pocket Lighter atau jadikan Fossil Brush, itu boleh banget ya. Jadi ya, kalian boleh tentukan sendiri. Jadi gue punya video masing untuk Fossil Brush sama... Oh, entah. Fossil Brush belum keluar, teman-teman. Gue lagi masih Fossil Brush-nya. Nanti gue bakal keluarin tentang Fossil Brush. Tapi gue udah keluarin masing untuk Pocket Lighter. Jadi kalian bisa pake itu untuk kalian lanjutin masingnya kalau misalnya kalian mau. Tapi kalau kalian pengen stop di sini, gue jujur merasa udah cukup banget ya. Kalau kalian misalnya gak pengen nunggu lama. Soalnya kelemahan Fossil Brush dan Pocket Lighter tuh nunggunya lama banget. Tanam pohon terakhirnya itu lho. Aduh, saya kepala cuy, nungguin sumpah. Parah banget. Kalau Fireplace ini doang, gak bakal lama cuy. Under satu minggu sudah kelar. Dan di sini gue punya seribu seed gitu ya. Seribu seed Steel Block dan juga seribu seed Yellow Block, teman-teman. Nah, Steel Block ini kan block favorit gue. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Gue punya seribu seed. Gue beli tiga Proyel di... Gue pengen bila toko SSP salah. Kalau gue carinya di DCI Hemo, kayak biasa teman-teman. Link ke DCI Hemo ada di deskripsi di bawah gitu. Ada sarana yang sangat berguna cuy ketika cari seed dan cari item-item gitu ya. Ya, walaupun gue berharap gue dibayar 1 BGL gitu kan. Cuman Hemo gak peka cuy. Jadi yaudah lah ya, gak apa-apa. Gue punya seribu Yellow Block seed juga, teman-teman. Ini cari aja di toko SSP. Seperti biasa, toko SSP di DCI Hemo juga gitu ya. DCI Hemo tuh sudah seperti penyelamat cuy. Bener-bener, semua yang gue lakukan cari aja di DCI Hemo. Oke, jadi untuk modalnya teman-teman 333 WL untuk Steel Block-nya. Kemudian Yellow Block-nya kan 650 WL. Berarti sekitar 15 WL lah teman-teman. Total modalnya tuh berarti 348 WL. Jadi kalau misalnya kalian pengen dobelin, tribelin gitu kan. Empat kalikan juga boleh cuy. Sesuka hati kalian lah ya. Ini kan gue buat seribu pohon hanya sebagai contoh. Kalau kalian pengen buat 10 ribu juga gak masalah selama kalian mampu nge-break. Ingat teman-teman. Modal kalian kalau gede, tangan kalian gak mau nge-break sama aja cuy. Jadi ya, buatlah semampu kalian. Jangan greedy, oke? Langsung aja teman-teman, kita bakal splashing dan dia bakal... Oh, gue punya 2-3 Block tambahan. Gak apa-apa teman-teman, nanti gue buang gitu ya. Kalian bakal splashing ini dan dia bakal jadi Golden Block. Yes, teman-teman. Ia adalah salah satu masing yang super-duper gampang karena kita tinggal nge-break Golden Block. Golden Block ya kalian tau lah ya, 3 hit. Jadi ya, salah satu masingnya lumayan cepet juga. Gue gak tau kenapa orang gak pengen nge-break Golden Block. Jujur gue gak ngerti banget. Masa item 3 hit kalian gak mau nge-break? Gue jujur gak ngerti lagi. Kalian lemah banget cuy. Kayaknya terlalu manja gitu ya. Terlalu banyak cuman diem di kamar doang sambil main game gitu. Gak jadi kuat, gak penat, gak penat sentuh rumput teman-teman ya. Jadi, gue bakal langsung tanam-tanam aja. Gue bakal jumpa kalian lagi besok untuk nge-break ini. Jangan lupa teman-teman, soro di-check full pack. Karena walaupun Golden Block seed adalah farmable, harga seednya masih mahal. Jadi ya, begitu teman-teman. Oke, gue bakal splashing dulu. Sampai jumpa besok. Oke cuy. Waktunya kita break, bukan break. Kita harvest dulu teman-teman. Sebelum kita nge-break Golden Block coy. Salah satu block favorit gue juga yang bikin gue semangat banget. Jadi, tiap kali gue liat Golden Block, Steel Block gue rasanya semangat banget gitu. Itu kayak ketika kalian liat duit coy. Pasti semangat banget langsung. Oke, kita langsung aja harvest teman-teman ya. Dan karena ini harganya mahal teman-teman. Jangan lupa soro di-check full pack. Walaupun ini farmable, tidak masalah coy ya. Karena ya, oh, baru mulai kita dapat brokoli langsung teman-teman. Ini lumayan banget gitu. Tapi ya, kalau kalian punya roll farmer gitu ya. Kalau kalian nggak punya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Gue juga nggak pernah hitung gitu ya. Blok-blok kayak gini sebagai profit. Gue selalu anggap ini sebagai bonus coy. Karena ya, ada orang yang harvest 1 tri dapat. Ada orang yang harvest 1 juta tri pun nggak dapat coy. Jadi ya, tergantung hoki banget. Jadi gue nggak hitung sebagai profitan. James juga gue nggak hitung profitan coy. Gue anggap bonus, oke? Kita benar-benar hitung profit mentah dari jual itemnya doang. Karena ya, yang kalian dapetin bakal plus minus sama coy. Oke, waktunya gue harvest semuanya. Gue bakal jumpa kayak lagi nanti. Dan kita bakal liat ya berapa jumlah golden block yang gue dapetin coy. Udah nggak sabar untuk nge-break. Oke teman-teman, kita langsung cek aja jumlah golden blocknya coy. Jadi ya, kita punya 5 ribu. Oh, nggak doang. 5 ribu deh. Kita punya 4 ribuan teman-teman. 4.100 lebih doang. Dan sit-nya kita punya 90 gitu. Not bad. Kita langsung test break. Ini nggak usah test break teman-teman. Kalian tau lah ya teman-teman. Ini sudah pasti 3 hit. Dan gue nggak perlu tunjukin lagi. Kalian sudah tau lah. Kayaknya partai sama gue kan? Buka orang jujur coy. Buka orang jujur. Jadi ya, kita langsung break aja teman-teman. Gue yakin banget kita bakal tempat banyak seed. Karena kakek percaya sama hoki gue gitu. Hoki gue belum gue pake waktu summer. Jadi gue yakin ketika gue nge-break ini hokinya bakal nambah coy. Oke? Dan gue bakal jumpa kayak lagi setelah gue break. Dan kita bakal lanjutin untuk splicing fireplace-nya. Jujur kayaknya gue udah punya seed-nya gitu ya. Ya, seed evil break udah disini. Oke, waktunya kita break dulu. Langsung kita skip aja. Oke teman-teman semua. Jadi gue udah selesai nge-break semua golden blocknya coy. Akhirnya gitu ya. Blocknya super gampang ini kesukaan gue teman-teman. 3 head. Gue dapet 1.272 seed. Nah sekarang teman-teman karena kita pengen masing fireplace. Kita tinggal splicing 1 step aja coy. Jadi ya. Gue nge-break banget. Sorry teman-teman. Gue lagi di luar gitu ya. Makanya gue gak bawa facecam gitu. Soalnya gue gak bisa bawa lighting. Dan kalau gue gak bawa lighting. Bakal gelap banget gitu. Jadi gak ada gunanya pake facecam. Gak nampak juga muka gue teman-teman ya. Kayak gitu. Dan ini gue nge-break banget karena gue gak punya wifi coy. Jadi harus pake tethering. Oh iya kalian tinggal splicing aja teman-teman. Nanti golden block kalian. Sama yang namanya evil brick seed. Kalian bisa cari di toko SSP. Harga itu sekitar ya. 100 sampai 150 pro real seednya. Gue punya 1.272 seed. Anggaplah sekitar 9 WL lah coy. 150 pro real oke. Jadi kalian bakal splicing aja. Dan dia bakal langsung jadi yang namanya fireplace coy. Nah fireplace ini udah barang terakhir kita. Numurnya juga gak terlalu lama. Satu jam. Satu hari tiga jam. Jadi ya gak terlalu lama-lama banget. Jadi ya fireplace ini salah satu. Masih gak super cepat teman-teman. Ingat yang perlu kalian break cuman golden block. Dan golden block tuh ya 3 hit teman-teman ya. Anak TK juga bisa. Satu jam bisa break 10.000 block. Jadi ya. Harusnya gak ribut banget buat kalian. Gue yakin kalian bakal dengan senang hati nge-break ini coy ya. Oke. Gue bakal langsung splicing semuanya. Gue bakal cepat kalian lagi besok. Dan kita bakal liat berapa fireplace yang kita punya. Dan semoga harian gak drop tuh ya. Oke teman-teman semua. Kakek Grace udah kembali lagi. Dan kalian bisa liat sendiri. Ini adalah fireplace ya coy. Dan kalian ingat. Sorry teman-teman. Gue lagi gak di tempat recording gue. Rumah gue tercinta. Jadi ya gue sedang di luar kota. Jadi kalian gak bisa liat muka gue teman-teman. Gue langsung orfest aja. Dan ini bakal nge-like banget. So. Fireplace ini hariannya masih sama teman-teman. Gue cek 5 pro L. Sampai 6 pro L kayaknya. Kalian bisa jualannya di DCI Hemo coy. Dan DCI Hemo linknya ada di deskripsi kayak biasa. Nah jadi jangan lupa teman-teman. Karena ini barang mahal. Bloknya aja udah 5 pro L gitu kan. Kalian harus harfest pake soro DCS fill pack gitu ya. Gak peduli tujuan kalian pengen lanjutin masing. Ataukah pengen jual bloknya gitu ya. Jadi ya. Kalau kalian harfest fireplace. Soro DCS fill pack itu sesuatu yang wajib banget. Tapi kalau kalian gak mau. Jujur gue gak bisa maksa kalian. Tapi ya ketahui aja teman-teman. Kalian baru saja menyanyikan 10% profitan coy. 10% tuh berharga coy. Seperti kata pepatah. Likit-likit lama-lama jadi bukit boy. Oke. Langsung kita harfestnya semuanya. Gue bakal jumpa kalian lagi. Sebentar lagi. Karena ini bakal makan waktu lama coy. Nge-lag banget. Oke teman-teman semua. Jadi ini adalah jumlah fireplace yang gue dapetin. Kita punya 3521 blok. Plus seatnya ada. Gue nge-lag banget. 99. Nah. Jadi untuk fireplace seat ini. Saya tau gue. Kalian tuh kalau jual. Boleh sekitar 1,5 pro L. Kalau gak salah. Tapi kalau kalian pengen tanam kembali juga gak apa-apa. Ini seatnya aja. Kalau kalian jual at least bisa dapet 60-70 WL coy. Jadi ya. Seatnya aja udah banyak banget WLnya. Nah untuk broker sendiri. Gue lihat sih harusnya masih 50 WL. Tapi ya nanti gue bakal cek lagi teman-teman. Kalau harga berubah. Baru terpaksa bakal gue ubah juga gitu. So teman-teman. Fireplace ini. Again. Kalau kalian misalnya pengen lanjutin ke. Apa namanya. Pocket lighter. Atau pengen bikin fossil brush. Boleh teman-teman. Langsung lanjutin aja. Tinggal di break aja. Jadiin fireplace seat. Tinggal splicing. Tergantung kalian pengen cabangnya kemana gitu ya. So gue bakal jual aja. Dan jualannya gue bakal ke DCIHMO. Jadi gue gak tau buy plus apa. Yang bisa kalian jual fireplace. Jadi ya. DCIHMO adalah jawaban semua pertanyaan. Tiga rotopia setidaknya ya. Oke. Jadi langsung kita kasih aja teman-teman. Gue bakal jumpa lagi setelah sudah sok. Semoga cepat. Dan semoga tuan banyak. Oke teman-teman semuanya. Jadi gue sudah selesai jualan semuanya. Dan ini 67L. Gue dapetin dari jual seat coy. Kayaknya gue juga kemurahan coy. Setelah gue pikir-pikir kembali gitu ya. Tapi ya sudah lah. Sudah telat teman-teman. Gue jual sekitar 1,5 pro L. 99 seat. Dapetnya 67. Kayaknya bisa lebih mahal ya. Tapi ya. Yaudah lah ya. Gue sudah tua teman-teman. Namanya jualan kadang perantakan. Ini dia teman-teman. Untuk harganya ternyata gue ujung-ujungnya jual 6 pro L. Karena gue liat setelah gue cek-cek kembali. Banyak juga yang jual 5 pro L. Untuk merusak harga. Kita gas aja 6 pro L coy. Sekalian gue hitung-hitung. 6 pro L masih cukup profit. Dan jualnya jauh lebih cepat daripada 5 pro L. Jadi ya. Worth it menurut gue. 586 WL. Totalnya teman-teman. Kalau kita tambahin semuanya. Kita dapet 653 WL. Nah. Kita langsung tengok aja teman-teman. Model kita tuh adalah 377 gitu ya. Dan 377 ini sudah termasuk fuel pack. Belum termasuk sewa soro. Kalau misalnya kalian pengen sewa. Jadi ya. Mungkin kalian perlu tambah sedikit lagi lah. Untuk sewa soro. Kalau misalnya kalian gak punya teman-teman. Tapi ya. Bisa dipinjam. Jadi ya gratis teman-teman. 377 WL. Kalau kita kurangin sama ini. Kita dapet clean profit. 276 WL coy. 276 WL. Kalau kita bagi sama 377. Kita profitnya. Sekitar 73%. Dan 73% itu. Profitan yang tinggi banget. Menurut gue teman-teman. Ingat. Ini kita jualnya 6 Pro L loh ya. Bukan 5 Pro L. Yang banyak orang pake. Kalau kita jual 5 Pro L. Atau kita lanjutin masing-masing berikutnya. Mungkin bisa lebih banget teman-teman. Lebih dari 73% yang kita dapetin sekarang gitu. So. Menurut gue apakah worth it atau enggak. Menurut gue worth it teman-teman. Dengan catatan. Kalian mampu ngebreak golden block. Karena ya. Kita semua tau. Segampang apapun yang gue bilang. 3 pick 3 hit. Kalian bakal menderita ketika kalian ngebreak golden block. Ya kan teman-teman ya. Dan gue yakin itu valid banget. Jadi kalau kalian bisa ngebreak golden block. Ini boleh. Tapi kalau kalian gak suka golden block. Gue rasa sih. Kurangi pohonnya gitu ya. Tetap lakukan. Tapi kurangi pohonnya teman-teman. Biar kalian gak terlalu. Sekit. Tangan. Kepala. Dan hati teman-teman ya. So. Kalo begitu aja untuk video kali ini. Gue harap. Kalian enjoy video ini. Dan satu lagi teman-teman. Gue pengen bilang thank you banget. Bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Sampai 100k subscriber. Itu beberapa hari yang lalu. Tapi ya gue belum sempat bikin videonya teman-teman. Untuk giveaway-nya nantilah. Ditunggu aja. Harusnya minggu ini. Atau minggu depan gue bakal keluarin. Dan gue bakal kasih tau cara-cara untuk menangin ya gitu ya. Thank you banget sekali lagi teman-teman. Support kalian itu luar biasa. Gue terharu cya. Pengen nangis. Tapi kalian gak bisa lihat muka gue. Jadi bagus. Oke. Kalo begitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Sub indo by broth3rmax